Saya ingin menghilangkan penyesalan saya, saya tidak ingin menyesal lagi Begini teman-teman, menyesal itu juga ada gunanya Jadi semua emosi itu memiliki pesan, semua emosi memiliki kegunaan Termasuk emosi menyesal, penyesalan Kalau Anda menyesal berarti Anda tidak mau mengulangi kesalahan yang sama Benar tidak? Karena Anda menyesal, Anda mencoba untuk menghukum diri Anda sendiri Tapi penyesalan yang terlalu berlebihan akan membuat Anda menyakiti diri Anda sendiri Mungkin Anda merasa tidak layak, tidak pantas Mungkin menyakiti diri Anda dengan cutting, dengan tidak makan, dan sebagainya Nah, penyesalan itu harus diminit Penyesalan itu ada manfaatnya Manfaatnya apa? Agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama Ketika Anda mau melakukan kekilafan, lalu tiba-tiba Anda diingatkan oleh penyesalan Anda Dia ngomong, eh kamu dulu seperti ini, melakukan hal ini Maka kamu bisa begini, begini, begini Itu tidak boleh Nah, perasaan penyesalan itu membuat kita terjaga dari mengulangi kesalahan yang sama So, penyesalan itu boleh Tapi kadarnya harus Anda atur, Anda kelola Merasa bersalah itu boleh Tapi kadarnya harus Anda atur, Anda kelola Seperti obat Ya, seperti obat Kalau terlalu banyak, dia akan menjadi racun Seperti racun Kalau dosisnya tepat, dia akan menjadi obat So, ini tergantung dari dosisnya Menyesal itu boleh, tapi tergantung dosisnya tepat atau tidak Kalau Anda tidak menyesal juga akan salah juga kan Sehingga nanti Anda bisa berjurungus pada hal-hal yang sama Menyesal itu boleh, tapi gini Anda perlu menggunakannya dalam konteks yang tepat Di waktu yang tepat Dan untuk mengurangi penyesalan itu Anda boleh berjanji pada diri Anda sendiri Untuk tidak mengulanginya lagi Dan Anda memaafkan diri Anda Sehingga Anda bisa mencintai diri Anda Menerima diri Anda apa adanya So, menyesal itu boleh Tapi kadarnya harus pas So, menyesal itu boleh